Apa saja tugas dari para karyawan yang ada di toko dan bagaimana dengan karir mereka? Di dalam mengelola minimarket consumer goods, dibutuhkan beberapa orang memang. Secara struktur organisasi, di sana ada kepala toko, asisten kepala toko, pramuniaga, dan kasir. Tugas dari kepala toko hampir sama dengan asisten kepala toko. Mereka berbeda pada shift masing-masing di mana toko itu beroperasi. Pada dasarnya, kepala toko dan asisten kepala toko harus mengetahui tentang manajemen pengelolaan toko, di mana mereka harus merencanakan dan memastikan serta mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang dimilikan kepadanya. Kepala toko dan asisten tentunya memiliki kemampuan yang sangat mumpuni, baik fisik maupun administrasi. Sebagai contoh, kepala toko harus menguasai program POS komputer toko. Di sana ada program untuk melayani customer, ada program untuk retur barang dagangan, ada program untuk melakukan stock opnam, ada juga program untuk memajang barang dagangan, ada juga program untuk produk baru, program-program untuk promosi, dan program-program untuk perubahan harga. Bahkan ada program untuk menghentikan atau toko itu tidak menjual lagi produk-produk yang sudah dinyatakan expired atau memang tidak beredar lagi di masyarakat. Secara fisik tentunya, kepala toko atau asisten kepala toko bisa memberi contoh dan ketelagangan. Dalam hal kebersihan, dalam hal saat melayani customer secara langsung, dalam hal menangani barang dagangan, ketika barang dagangan itu dikirim dari kudamu sampai ke kudamu. Terlebih lagi, kepala toko dan asisten harus menjadi teladan di dalam sikap mental positifnya. Mereka harus mempunyai sikap yang positif di dalam melakukan pekerjaannya. Tidak cepat emosi, sabar dan friendly atau ramah. Kepala toko juga harus memberikan pelajaran. Kepala toko juga harus mengajari anak buah yang baru masuk. Pramuniaga, kasir, ataupun asisten kepala toko. Begini loh cara kerja yang baik dan benar. Baik secara administrasi maupun secara fisik. Sedangkan dari karir sendiri kalau di toko itu, kepala toko bisa naik menjadi supervisor area. Dimana supervisor area itu nanti membawai 6-10 toko. Asisten kepala toko bisa naik menjadi kepala toko. Pramuniaga dan kasir bisa naik menjadi asisten kepala toko. Sesuai dengan kinerja dan performance masing-masing kerjaan. Setara-setara, secara umum, job deskripsi atau pekerjaan masing-masing personer toko adalah Pramuniaga mempunyai tanggung jawab terhadap kebersihan area toko, kebersihan barang dagangan, dan tidak kalah penting adalah kebersihan diri sendiri. Area toko dari parkir, halaman, teras, kursi, produk-produk yang ditaruh di teras, kemudian kebersihan kaca, kebersihan lantai, kebersihan produk, kebersihan rak, kebersihan kamar mandi, kebersihan dirinya sendiri. Paling tidak, tidak bau badan. Tugas dari Pramuniaga ada lagi, yaitu melayani customer secara langsung, apalagi yang bertanya kepada Pramuniaga. Kemudian juga memberikan kerancang belanja, itu yang harus menjadi tugas Pramuniaga. Pramuniaga pun harus cekatan, harus singgap, harus ramah dalam melayani customer. Sedangkan kasir bertugas terhadap kebersihan meja kasirnya, kebersihan peralatan-peralatan dan fasilitas kerjanya, seperti komputer, printer, keyboard, dan sebagainya. Checkout counter atau area kasir itu menjadi tanggung jawab dari kasir, termasuk produk-produk yang ada di rak kasir. Kasir juga mempunyai tugas untuk melayani customer secara langsung, saat customer membeli barang dagangan. Sehingga customer itu bisa dilayani dengan baik. Oleh karena itu, seorang kasir harus ramah, harus cekatan, harus teliti, sehingga di dalam melayani customer tidak melet. Sebagai standar, pelayanan dari customer harus menyebutkan total belanja jumlah uang yang diterima. mau dibayar cash atau menggunakan kartu, baik debit card maupun kredit card. Semua itu harus dikuasai oleh kasir. Sebagai contoh, ibu, pak, total belanja 300 ribu, uang ibu pas ya 300 ribu, terima kasih. Atau kalau misalnya ada kembalian, kembaliannya juga harus disedikan. Jika memakai kartu, misalnya debit card harus ada PIN ataupun tanda tangan otomatisasi, mohonlah kepada customer untuk melakukannya. Tentunya dengan ramah dan sopan. Demikian juga dengan kartu kredit. Harus ramah, sopan di dalam berbicara kepada customer. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah say thank you atau mengucapkan terima kasih. Terima kasih, pak. Selamat jalan. Dan besok belanja lagi ya. Kira-kira begitu. Itulah tugas dan tanggung jawab semua personel toko di dalam melaksanakan operasional toko. Oh, ngono toh iya. Sederhana, kapal. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan sumringah. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.